Sejak yang mulia pedang berbicara, Villa Pedang Dewa tidak ikut serta dalam pertarungan memperebutkan senjata dewa. Sebaliknya, mereka mundur ke samping dan menonton dengan tenang. Meskipun orang lain di sekitar juga memiliki pemikiran yang sama, mereka tidak cukup kuat untuk melawan api di langit. Oleh karena itu, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Pada saat itu, hanya Lin Suan dan tiga lainnya yang tersisa di langit. Nak, harus kukatakan bahwa kamu benar-benar beruntung telah menemukan senjata suci yang tiada tarahnya. Tapi keberuntunganmu telah berakhir karena kamu tidak bisa mendapatkan senjata suci yang tiada taraf ini. Senjata itu ditakdirkan menjadi milikku. Suara Duan Tian Xing dipenuhi kegembiraan. Di sisi lain, Tetua Ketujuh juga berkata dengan dingin, Nak, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkan pedang dewa yang tiada tarahnya. Menghadapi intersepsi tiga orang, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menggunakan tangan penangkap naga. Kekuatan spiritualnya melonjak dan mengeluarkan dua naga sejati. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain dan membentuk tangan besar yang dengan cepat meraih ke depan. Tangan penangkap naga dikatakan mampu menangkap naga sejati. Pada saat itu, Lin Suan menggunakannya untuk mengambil pedang ilahi tiada taraf di depannya. Melihat Lin Suan bergerak, Duan Tian Xing dan dua lainnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ketiganya dengan cepat menyerang Lin Suan. Ketiganya sangat cepat seperti kilat. Sinar cahaya yang menakutkan seperti pedang dan bayangan pedang yang dengan cepat menyapu ke depan. Aura pembunuh Duan Tian Xing membubung ke langit. Dia dengan cepat membuang overload di Fine Fish seolah-olah dia ingin meledakan Lin Suan dengan satu pukulan. Di sisi lain, Tetua Ketujuh dan Zhu Chen bergabung dan melemparkan dua cakar besar. Mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan saat mereka dengan cepat meraih Lin Suan. Mereka bertiga semuanya adalah supremasi tingkat kedelapan. Pada saat itu, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dalam menghadapi pemandangan yang mengerikan, Lin Suan tidak berekspresi. Dia hanya melakukan satu gerakan, yaitu meraih 10.000 binatang ding di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Berdengung. Api yang diserap dari 10.000 binatang ding juga melonjak dengan cepat. Lautan api memenuhi langit, nyala api yang mengerikan membakar ruang dan waktu. Lautan api yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membentuk gelombang. Dalam sekejap, serangan mereka bertiga terbakar menjadi abu di lautan api. Tidak hanya itu, kobaran apinya seperti hantu naga yang dengan cepat menyerbu ke arah mereka bertiga dan menyelimuti mereka. Ah! Sial! Hancurkan untukku! Duan Tianxing meraung marah. Tubuhnya bersinar terang ketika dia mencoba melepaskan diri dari nyala api yang mengerikan. Namun, mereka meremehkan api ini. Api ini digunakan oleh pembangkit tenaga listrik kuno untuk menyempurnakan senjata yang tiada taranya. Tidak ada seorang pun di bawah level raja yang berani menyentuhnya. Hanya karena Lin Suan telah menggunakan 10.000 binatang ding maka dia berani mengambilnya. Tidak mungkin orang lain bisa menundukkannya. Tetua ke-7 dan tetua ke-8 meraung marah. Garis-garis hitam muncul di tubuh mereka dan dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh mereka. Kemudian, bola api hitam menyala dengan ganas dan menyelimuti mereka dengan cepat menahan lautan api yang memenuhi langit. Tidak apa-apa tanpa api hitam. Namun begitu api hitam muncul, lautan api yang memenuhi langit tampak sangat marah. Tiba-tiba, cahaya yang tak tertandingi muncul. Semakin banyak api menyatu ke arah mereka berdua, dan bahkan Duan Tianxing merasakan tekanannya berkurang secara signifikan. Sial, kenapa jadi seperti ini? Melihat ini, ekspresi tetua ke-7 dan Zhu Chen berubah menjadi jelek. Mereka hanya ingin menggunakan api hitam untuk melawan, tapi mereka tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Sudah terlambat bagi mereka untuk mundur sekarang. Ini karena api di sekitarnya telah menutupi seluruhnya. Jika mereka menarik api hitam itu sekarang, lautan api di sekitarnya akan membakar mereka menjadi abu. Namun, jika mereka tidak menghilangkan api hitam tersebut, mereka akan menarik lebih banyak lautan api. Ini hanyalah situasi kematian. Oleh karena itu, keduanya ditakdirkan untuk mati. Pada akhirnya, mereka dibakar menjadi abu oleh lautan api tanpa ampun, tanpa meninggalkan apapun. Duan Tianxing cukup beruntung bisa melarikan diri dengan nyawanya, tetapi salah satu lengannya juga terbakar menjadi abu. Tiga kutukan besar tingkat delapan, dua tewas dan satu terluka. Adegan ini mengejutkan semua orang. Khususnya, para penggarap dari vila pedang dewa merasa ketakutan. Untungnya, yang mulia pedang mereka tidak bergerak. Jika tidak, akhir mereka tidak akan baik. Saat berikutnya, semua orang melihat sosok di langit dengan ngeri. Ini terlalu mengejutkan. Dia langsung membakar dua supremasi tingkat delapan sampai mati. Mungkin tidak ada yang berani memprovokasi Lin Suan sekarang, apalagi punya ide tentang pedang tiada taraf. Sejujurnya, Lin Suan juga sangat terkejut dengan hasil ini. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan api yang bisa mengancam keagungan tingkat delapan. Namun, tidak mungkin untuk membakarnya sampai mati pada saat itu. Tentu saja, ini juga merupakan kesalahan kedua orang dari Istana Burung Ilahi. Mereka menggunakan api hitam untuk menarik lautan api yang tak ada habisnya, yang menyebabkan kejadian ini. Namun, ini juga bagus. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Setidaknya sekarang, tidak ada yang berani menghentikannya untuk mendapatkan pedang tiada taranya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengaktifkan 10.000 binatang ding dan memasukkan pedang zamrut ke dalam kuali. Setelah melakukan ini, dia menghela nafas lega. Sosoknya melintas dan Lin Suan kembali ke Zhao Sue dan yang lainnya. Setelah mengambil pedang yang tiada taranya, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia ingin pergi. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Masih banyak pedang berharga di perbendaharaan pedang. Itu semua adalah hal yang baik. Mereka masih ingin mencoba. Murong King Cheng juga tidak pergi. Ini karena banyak pejuang di keluarganya yang belum mendapatkan pedang berharga apapun. Oleh karena itu, Lin Suan dan Zhao Sue pergi lebih dulu, sementara yang lain mencari peluang di sini. Lin Suan, kita akan pergi kemana? Zhao Sue bertanya. Baru saja, dia juga memperoleh harta karun tingkat setengah bumi. Meski dia tidak menggunakan pedang, dia bisa menjualnya dan mendapatkan banyak batu roh. Temukan tempat yang aman untuk beristirahat. Aku ingin melihat pedang tiada taraf di sana. Sebelumnya, Lin Suan hanya menyimpannya dan tidak melihatnya dengan cermat. Sekarang dia punya waktu, dia harus mempelajarinya dengan cermat. Segera, mereka menemukan Aula Kosong. Kemudian, naga merah membentuk formasi pertahanan. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil 10 ribu binatang ding lagi. Tiba-tiba, aura panas menyembur keluar dari 10 ribu binatang ding, disertai dengan ujung yang tajam. Pedang panjang berwarna hijau giok perlahan muncul dan melayang di kehampaan. Itu seperti batu permata hijau giok, sangat dalam. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat ada retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya pada pedangnya. Tidak hanya itu, pedang hijau gioknya pun patah. Sepertiga ujung pedangnya hilang. Bisa dikatakan rusak. Namun, aura yang dipancarkan darinya luar biasa tajam, jauh melebihi harta karun setengah bumi. Bahkan Lone Star Swat tidak bisa membandingkannya. Naga merah juga melihatnya dengan cermat. Kemudian, dia berkata perlahan, ini seharusnya menjadi harta karun setingkat bumi. Namun, sekarang sudah sangat rusak. Maksudmu ini adalah harta karun setingkat bumi. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka pedang tiada taraf ini memiliki asal-usul yang begitu menakutkan. Dia telah melihat kekuatan harta karun tingkat bumi. Bagaimanapun, 10.000 binatang ding adalah harta karun tingkat bumi. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Dia tidak menyangka pedang panjang di depannya adalah harta karun tingkat bumi. 1212 Namun, tidak seperti 10.000 binatang ding, pedang ini rusak parah, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Mustahil untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari senjata kelas bumi. Namun, dibandingkan dengan senjata kelas setengah bumi pada umumnya, senjata itu masih jauh lebih kuat. Di sampingnya, Zhao Sui juga menggunakan mata voidnya untuk mengamati dengan cermat. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, saya khawatir pedang ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Oh, apa yang kamu temukan? Tidak banyak energi yang tersisa di dalam. Itu hampir tidak cukup untuk mencegahnya patah. Jika energi ini dilepaskan, seluruh pedang akan hancur. Pada saat itu, senjata kelas bumi ini juga akan hancur. Jadi begitu, Lin Suan terkejut. Teknik mata Zhao Sui tidak ada bandingannya, jadi informasi ini seharusnya akurat. Berapa kali pedang ini dapat digunakan jika kita ingin menampilkan energi pedang yang menghubungkan langit dan bumi? Mungkin sekitar tiga kali. Zhao Sui mengamati dengan cermat. Tiga kali. Lin Suan menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Itu sudah cukup. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Zhao Sui bertanya. Pedang ini sangat kuat. Sia-sia menggunakannya melawan prajurit normal. Apa pendapatmu tentang menggunakannya melawan heavenly netehberg? Kamu ingin berurusan dengan heavenly netehberg? Zhao Sui sangat terkejut mendengar kata-kata Lin Suan. Kekuatan heavenly netehberg terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan prajurit tingkat raja pun mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dan sekarang, Lin Suan sebenarnya ingin mengambil tindakan melawannya. Ini sungguh mengejutkan. Namun, ketika dia memikirkan tindakan Lin Suan, Zhao Sui mengerti. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat bingung. Mungkinkah pedang ini benar-benar melukai heavenly netehberg? Saya tidak tahu apakah itu bisa menyakitinya, tapi satu hal yang pasti. Heavenly netehberg sangat takut dengan pedang ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim dua orang dari istana burung suci untuk mencurinya. Dengan pedang ini, mereka akan mampu menghadapi heavenly netehberg. Langkah selanjutnya adalah menemukan kunci rantai bintang. Jika mereka memegangnya, burung neteh surgawi akan semakin takut. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang itu merusak susunannya. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya saat heaven netehberg masuk. Selanjutnya, Lin Suan mencoba menemukan cara untuk mengendalikan pedang. Pedang berharga ini berwarna hijau tua. Ia melayang di udara, dan di gagangnya ada tulisan, Chang Song. Pedang Pinus Ashen. Mungkinkah pedang berharga ini adalah senjata yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di masa lalu? Ketika Lin Suan melihat dua kata ini, hatinya juga terbakar oleh gairah. Pembangkit tenaga listrik bernama Chang Song ini bahkan mampu menekan burung neteh surgawi saat itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Pedang yang ditinggalkannya benar-benar menakutkan. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan menyala-nyala saat dia meraih pedang Pinus Ashen. Biasanya, pedang Pinus Ashen akan berkedip-kedip dengan cahaya. Meski auranya sangat ganas, ia selalu tersembunyi. Namun, saat menerima ancaman dari dunia luar, pedang panjang itu akan mengeluarkan dengungan, dan seberkas cahaya pedang hijau tua akan membumbung ke langit. Lin Suan menggunakan bayangan Red Lotus Armor. Meski begitu, dia masih terluka oleh pedang Ki. Darah dan Ki-nya bergolak, dan retakan muncul di armornya. Ini hanyalah pedang Ki yang dipancarkan oleh pedang panjang. Jika itu dikendalikan oleh orang lain, itu mungkin bisa membelah armor teratai merahnya. Seperti yang diharapkan dari harta karun tingkat bumi. Benar-benar menakutkan. Seru Lin Suan, selain 10 ribu binatang ding yang lengkap di tangannya, dia tidak memiliki apapun yang bisa bersaing dengan pihak lain. Tentu saja, jiwa pedang naga besar merupakan pengecualian. Merasakan pedang Ki yang kejam, Lin Suan segera menggunakan jiwa pedang naga besar. Garis-garis bayangan pedang berbentuk naga terbang ke depan, mengeluarkan raungan naga yang dalam dan tangisan pedang. Itu menakjubkan. Ketika pedang Ki yang dipadatkan oleh jiwa pedang naga besar melilit pedang pinus asien, pedang pinus asien tiba-tiba berhenti mengamuk dan menjadi tenang. Melihat ini, Lin Suan menghela nafas lega. Jiwa pedang naga hebat memang merupakan seni suci yang menyerang. Itu sangat misterius. Bahkan pedang harta karun tingkat bumi yang kuat hanya bisa tenang di depannya. Mengambil nafas dalam-dalam, pedang Ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya melingkari telapak tangannya. Lalu, Lin Suan meraih pedang di depannya. Sesaat kemudian, dia meraih pedang pinus asien di tangannya. Kali ini, pedang pinus asien tidak melawan. Dia sedikit menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang pinus asien. Kemudian, pedang pinus asien bersinar terang. Sinar pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan langsung mewarnai istana menjadi hijau. Kesuksesan. Melihat ini, Zhao Sui menghela nafas lega. Langkah selanjutnya adalah menemukan kunci untuk menghapus rantai nebula. Setelah menghapus formasi, Lin Suan dan Zhao Sui meninggalkan istana terpencil. Tidak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu banyak pejuang. Keluarga Sen memimpin mereka. Ketika keluarga Sen melihat Lin Suan, mata mereka berbinar. Mau bagaimana lagi? Sekarang, semua orang tahu bahwa senjata saleh yang tiada taranya ada di tangan Lin Suan. Itu adalah senjata saleh yang tiada taranya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuno. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Jika ada yang bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Bahkan bisa membawa keluarga mereka ke level yang lebih tinggi. Terutama istana raja. Mereka bertekad untuk mendapatkannya. Jadi sekarang, mereka memandang Lin Suan dengan iri. Ketika Lin Suan melihat orang-orang ini, dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia mendengus dingin. Tiba-tiba, pedang ki yang sangat hijau muncul di belakangnya. Cahaya pedang hijau memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti kekuatan seorang raja. Ledakan. Merasakan aura menakutkan ini, para prajurit di depan gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Seolah-olah mereka tidak menghadapi pedang panjang, tapi raja yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, wajah Tuan Muda ke-9, Tuan Muda ke-11, dan Tuan Muda ke-13 menjadi pucat. Terutama Tuan Muda ke-9, selain rasa takut, ada juga rasa cemburu yang kuat di matanya. Tentu saja, dalam situasi ini, dia tidak berani berbuat apapun. Adapun para tetua keluarga Sen, mereka terkejut ketika melihat ini. Bagaimana bisa, bagaimana dia bisa mengendalikan senjata dewa yang tiada taranya dalam waktu sesingkat itu? Mereka terlalu kaget, meskipun senjata dewa yang tiada taranya sangat kuat, senjata itu tidak mudah untuk ditundukkan. Hal ini terutama berlaku untuk senjata yang diturunkan dari zaman kuno. Beberapa di antaranya bahkan perlu disempurnakan kembali. Jadi, menurut pendapat mereka, meskipun Lin Suan telah memperoleh senjata dewa yang tiada taranya, dia tidak dapat mengendalikannya dalam waktu singkat. Ini memberi mereka peluang. Jika mereka merencanakannya dengan hati-hati, mereka mungkin bisa merebut kembali senjata dewa yang tak tertandingi itu darinya. Tapi sekarang, mereka sudah menyerah sepenuhnya. Menilai dari situasi saat ini, Lin Suan telah mengendalikan senjata dewa yang tiada taranya. Kalau tidak, dia tidak bisa memancarkan cahaya pedang seperti itu. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat memahami metode apa yang digunakan Lin Suan untuk menundukkan senjata saleh yang tiada taranya dalam waktu sesingkat itu. Mungkin bahkan Istana Raja pun tidak memiliki metode seperti itu. 1213 Tuan Muda, ayo mundur dulu. Tetua keluarga Sen dengan cepat memberi nasihat. Dia takut Jiugong Zidan yang lainnya akan bergegas maju. Baiklah. Jiugong Zidan yang lainnya tidak berani mengambil risiko saat menghadapi pedang Daoki yang menakutkan. Mereka segera membawa semua orang pergi. Melihat seniman bela diri keluarga Sen pergi, seniman bela diri di sekitarnya merasa seperti berada dalam mimpi. Keluarga Raja ketakutan bahkan tanpa bergerak. Memikirkannya saja sudah membuat darah mereka mendidih. Keluarga Raja adalah kekuatan paling kuat di benua Tianwu. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh semua orang. Tapi sekarang, seseorang telah menggunakan auranya untuk menakuti keluarga Raja. Ini adalah impian setiap seniman bela diri. Namun, Lin Xuan mungkin satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu. Melihat orang-orang keluarga Sen pergi, Lin Xuan merasa senang. Dahulu kala, Istana Raja bagaikan gunung yang hanya bisa dilihatnya. Tapi sekarang, dia telah berkembang hingga dia bisa bersaing dengan keluarga Raja. Tentu saja, dia tahu bahwa Istana Raja sangat menakutkan. Tidak mungkin mereka hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Namun, dia tidak takut pada siapapun di alam rahasia langit terpencil. Mata Lin Xuan seperti kilat saat dia melihat sekeliling. Dia lalu berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada semuanya. Kita bukan musuh. Tidak perlu bertarung sampai mati begitu kita bertemu. Musuh kita bersama adalah burung surga Wineter. Jangan lupa jika kita tidak dapat menemukan jalan dalam sebulan, burung surga Wineter akan muncul dan tidak ada dari kita yang bisa bertahan. Mendengar ini, wajah banyak seniman bela diri menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Itu benar. Mereka hanya berjuang demi harta karun dan lupa bahwa mereka masih dalam bahaya. Mereka masih dibawa ancaman burung surga Wineter. Dalam waktu satu bulan, burung surga Wineter akan muncul. Burung surga Wineter sangat menakutkan. Tak satupun dari mereka yang mampu menghentikannya. Ketika burung surga Wineter muncul, mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Melihat wajah pucat semua orang, Lin Xuan berkata lagi, Tentu saja, kamu tidak perlu terlalu emosional. Selama kita menemukan kunci rantai bintang, mungkin masih ada secerca harapan. Kunci rantai bintang. Iya, Heavenly Netaber terikat oleh rantai bintang yang misterius. Selama dia bisa menemukan kunci rantai bintang, dia akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Heavenly Netaber. Memikirkan hal ini, mata semua orang kembali berkilau. Banyak dari mereka yang mengepalkan tangan dan bersumpah untuk menemukan kunci rantai bintang. Lin Xuan menghela nafas lega ketika dia melihat emosi semua orang telah bangkit. Pine Hole sebenarnya cukup besar. Jika itu hanya Lin Xuan yang mencari sendiri, itu mungkin membutuhkan banyak usaha. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan banyaknya orang yang mencari bersama, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan lokasi stelarki. Dengan cara ini, dia akan terhindar dari kesulitan mencarinya. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu menghancurkan formasi susunannya. Benar saja, di hari-hari berikutnya, selain mencari harta karun, mereka juga melancarkan tren pencarian. Karena hal ini berkaitan erat dengan kehidupan setiap orang, tidak ada yang berani gegabuh. Pada akhirnya, setelah kerja keras semua orang, mereka mengesampingkan tempat lain dan akhirnya mengunci dua tempat. Kedua tempat ini sangat berbeda. Satu di utara, dan yang lainnya di selatan. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah kedua tempat ini dilindungi oleh arrai roh yang kuat. Mereka harus menjadi inti dari keseluruhan istana di Pine. Yang di selatan disebut Pine Hole, dan yang di utara disebut Star Hole. Berita ini seperti badai yang langsung menyebar ke seluruh Pine Hole. Dalam sekejap, semua orang mengetahuinya. Namun, orang-orang ini tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mulai berdiskusi secara intens. Ini karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Terlebih lagi, formasi susunannya sangat kuat sehingga dengan kekuatan mereka, mereka hanya mampu menembus satu tempat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menemukan lokasi untuk menerobos. Banyak dari mereka memilih Star Hole. Pasalnya, dari namanya terlihat jelas bahwa Aula ini ada hubungannya dengan Stellar Chains. Kemungkinan besar kunci Stellar Chains tersembunyi di dalamnya. Begitu mereka mendapatkan kuncinya, mereka akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Heaven Nathabird. Namun, ada pula yang berpendapat tidak demikian. Bagi mereka, bisa atau tidaknya mereka memutuskan rantai astral tidak ada artinya bagi mereka. Ini karena meskipun Heaven Nathabird memiliki Stellar Chains, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu melawannya. Oleh karena itu, menerobos Stellar Chains sangatlah tidak penting. Sebaliknya, Aula lainlah yang menarik perhatian mereka. Aula Pinus. Tempat ini disebut Aula Pinus. Pedang harta karun Lin Suan juga disebut Pine Hall. Jelas sekali bahwa nama Pine Hall adalah nama pembangkit tenaga listrik kuno. Karena Aula tersebut diberi nama Aula Pinus, maka dapat dikatakan sebagai tempat terpenting di seluruh Aula Pinus. Agaknya, ada ruang pertahanan yang mengendalikan formasi bintang tujuh biduk. Apalagi menurut perkiraan orang-orang ini, Pine Hall tidak hanya memiliki ruang kendali. Ada juga harta karun lainnya, seperti teknik budidaya dan sejenisnya. Ini karena setelah sekian lama mencari di Pine Hall, mereka mendapatkan banyak harta dan bahkan senjata. Namun, satu-satunya hal yang belum mereka peroleh adalah teknik budidaya. Kalau dipikir-pikir, metode budidaya itu seharusnya disembunyikan di istana Pinus ini. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat ingin memasuki Pine Hall. Dalam sekejap, kerumunan itu terbagi menjadi dua faksi. Faksi yang mendukung penerobosan Aula Pinus adalah istana perang dan istana raja keluarga Sen. Ada juga istana burung ilahi dan banyak sekte peringkat enam lainnya. Faksi yang mendukung Star Hall adalah keluarga Murong dan Mary Forest. Ada juga banyak sekte peringkat enam yang mendukung mereka. Bisa dikatakan kedua kubu berimbang. Tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Pada akhirnya, orang-orang ini memutuskan untuk berpisah. Istana perang dan keluarga Sen memimpin sekelompok prajurit Kao Lapinus di selatan. Keluarga Murong dan Mary Forest bekerja sama untuk menerobos Star Hall di utara. Lin Suan menyipitkan matanya ketika mendengar berita itu. Namun, pada akhirnya, dia memilih pergi ke Star Hall. Ini karena meskipun mereka menemukan ruang kendali, mereka tidak akan bisa menghentikan Heavenly Neteh Bird. Jika itu masalahnya, akan lebih baik untuk menemukan kunci untuk memecahkan Star Hall. Lin Suan membawa naga merah dan terbang menuju Star Hall bersama Zhao Sui. Tidak lama kemudian, mereka melihat pagoda berwarna biru. Pagoda itu tinggi dan megah. Bahan luarnya seperti bintang, bersinar terang. Tidak hanya itu, mereka juga melihat susunan misterius yang menutupi seluruh Star Hall. Ini berarti mereka hanya bisa masuk jika mereka merusak susunannya. Semuanya, kita hanya bisa menghancurkan susunannya jika kita bekerja sama. Ekspresi Murong King Cheng sangat serius. Setelah itu, keluarga Murong dan keluarga Raja di hutan Mary mengirimkan Array Master. Mereka bekerja sama dengan prajurit lain yang mahir dalam Array Masters. Mereka mulai meneliti dan memecahkan susunannya. Pada saat yang sama, istana perang dan keluarga Sen tiba di Aula Pinus di utara. 1214. Pada saat yang sama, istana perang dan keluarga Sen juga tiba di pavilion Pinus di utara. Itu adalah pavilion yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu mengeluarkan aura kuno dan terpencil, serta tekanan yang menakutkan. Tekanan semacam itu bahkan melampaui tekanan seorang raja. Hal ini membuat orang-orang ini sangat bersemangat. Sebuah manual rahasia yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuno jelas merupakan harta langka. Jika mereka bisa mendapatkan satu atau dua, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, orang-orang ini juga bersemangat dan dengan cepat membentuk tim untuk memecahkannya. Sesaat, kedua belah pihak berada dalam ayunan penuh. Di star pavilion, naga merah memegang dagunya dan terus belajar. Ekspresi Lin Suan juga serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya susunan ini tidak kalah dengan arai biduk di luar. Memang tidak sesederhana arai biduk di luar. Naga merah juga mengangguk, tapi kali ini, situasi kita lebih baik karena kita masih punya cukup waktu. Meskipun mereka berada di bawah tekanan sekarang, mereka masih punya waktu satu bulan. Mereka tidak berada di bawah kaki Heaven Neteh Bart seperti terakhir kali. Mereka percaya bahwa dengan kemampuan naga merah, mereka seharusnya mampu memecahkannya. Jika itu masalahnya, maka kami tidak akan menundanya lebih lama lagi. Lin Suan menghentikan pekerjaannya dan berkata dengan keras, semuanya, bagaimana penelitianmu? Arai ini terlalu indah, benar saja, arai kuno. Ya, aku belum pernah melihat susunan sedalam ini dalam hidupku. Akan sangat sulit untuk memecahkannya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memikirkannya? Kelompok Arai Masters tampak bermasalah. Memang benar, dengan kekuatan mereka, terlalu sulit untuk menghancurkan arai kuno ini. Tapi kemudian, mereka semua memandang Lin Suan dan berkata, Nak, bagaimana kamu memasuki Arai Biduk terakhir kali? Ya, kami bahkan tidak bisa memecahkan susunan itu. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah Anda seorang Master Arai? Atau apakah kamu membawa Master Arai? Semua orang memandang Lin Suan dengan curiga. Namun, sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Saya memiliki ahli formasi di sisi saya. Jika kalian bisa mendengarkan perintahnya, kalian mungkin bisa menghancurkan formasi ini dengan sangat cepat. Apa? Benar-benar ada Master Arai? Di mana dia? Minta dia untuk keluar. Orang tua ini harus belajar darinya. Kelompok Grandmaster formasi semuanya bersemangat. Mau bagaimana lagi? Pihak lainnya adalah Grandmaster formasi susunan yang dapat menghancurkan formasi Biduk. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka. Jika mereka bisa berteman dengan orang seperti itu, mungkin standar formasi susunan mereka akan meningkat pesat. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan ditemui bahkan dalam 100 tahun. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat bersemangat. Baiklah, Ruzilong, giliranmu. Lin Suan melambaikan tangannya. Baiklah, Benhuang dengan enggan akan mengajari mereka. Naga merah berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Karena kalian dengan tulus meminta bimbingan, maka Benhuang akan berbelas kasihan dan memberitahumu. Benar, akulah Master Formasi itu. Engah. Mendengar ini, air liur semua orang muncrat, terutama para Master Arai. Semuanya melebarkan mata dan janggutnya melengkung. Nak, kamu berani menggoda orang tua ini. Ular terkutuk, beraninya kamu memanfaatkanku. Sekelompok Master Arai menghentakkan kaki mereka dengan marah. Melihat pemandangan ini, naga merah juga merasa tidak senang. Sekelompok manusia bodoh. Benhuang sangat marah karena dia tidak menghargai kesempatan sebaik itu. Melihat begitu banyak Arai Master yang bertengkar dengan seekor ular, orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Suan, apa yang kamu lakukan? Para tetua juga sangat bingung. Namun, Lin Suan mengangkat bahu dan menunjuk ke arah naga merah. Sudah kubilang, itu adalah Master Arai yang kamu cari. Mendengar ini, para Master Arai sangat marah hingga hidung mereka menjadi bengkok. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan ular. Nak, aku benar-benar marah. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, jangan salahkan aku karena tidak melepaskanmu. Seekor ular sebenarnya tahu tentang formasi. Kamu pasti sedang bermimpi. Apakah kamu masih tidur? Sekelompok orang tidak mempercayainya. Benhuang sangat marah. Perhatikan baik-baik, naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Kemudian, dia berbalik dan menunjuk ke barisan di depannya. Tahukah kamu susunan apa ini? Ini Megres Fly Arai. Susunan ini memiliki total 124 variasi. Di antaranya, hanya ada dua gerbang kehidupan. Sisanya semuanya mati. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan dikutuk selamanya. Lagi pula, susunan ini menyerap kekuatan bintang-bintang dan mengandung teknik lima elemen. Dapat dikatakan sangat rumit. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang sepertimu. Kata-kata naga merah membungkam para master formasi dan para prajurit di sekitarnya saling memandang. Dilihat dari sikapnya yang sombong, dia tidak tampak seperti pembohong. Mungkinkah dia benar-benar seorang master arrai? Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Seekor ular sebenarnya adalah master arrai. Ini tidak bisa diterima. Para master arrai sangat terkejut karena apa yang dikatakan naga merah sepenuhnya benar. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang beberapa susunan ini. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara gemetar. Gunakan formasi kembar yin yang dan teknik lima elemen terbalik untuk memecahkannya. Naga merah berkata dengan cepat, aku rasa kamu tidak mengetahui kedua hal ini sama sekali. Kamu mungkin bahkan belum pernah mendengarnya. Kali ini, para master arrai tidak mengejeknya. Sebaliknya, mereka malah terkejut. Kemudian, satu persatu, mereka berteriak, apa? Formasi kembar yin yang, itu susunan yang hilang. Kamu, kamu benar-benar tahu formasi kembar yin yang. Orang-orang tua ini sangat bersemangat. Mereka hanya mengetahui teknik lima elemen terbalik, dan formasi kembar yin yang hanya terdengar di legenda. Namun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, ada seekor ular yang mengetahui formasi kembar yin yang. Hal ini mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat bingung. Naga merah itu mengerutkan bibirnya, lalu mengulurkan cakar naganya dan melambaikannya ke udara. Tiba-tiba, dua bola gas hitam putih muncul di cakar naga. Mereka terus berputar dan akhirnya membentuk diagram yin yang. Benar, ini benar-benar formasi kembar yin yang. Adegan ini persis sama dengan yang ada di legenda. Tuan hebat, Anda benar-benar tuan yang hebat. Senior, aku baru saja menyinggung perasaanmu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan besar, apakah Anda masih menerima murid? Apa pendapat Anda tentang saya? Tidak apa-apa jika kamu tidak menerima murid. Aku bisa menjadi pengikutmu. Aku bahkan bisa menyajikan teh dan air. Pada saat ini, sekelompok master formasi susunan telah berkumpul di sekitar naga dewa merah tua dan menjerit. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya tercengang. Itu adalah grandmaster formasi susunan. Dia adalah eksistensi yang diperlakukan oleh semua kekuatan besar sebagai tamu kehormatan. Biasanya, dia juga sangat dihormati oleh orang lain. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak terlihat seperti master. Mereka tampak seperti sekelompok anak-anak. Keluarga Murong dan para tetua Mary Woods mengernyitkan mulut. Murong King Chen, sebaliknya, tertawa kecil. Dia juga menyadari kemampuan ajaib naga merah ketuhanan. Agaknya, di bawah bimbingannya, mereka seharusnya mampu menembus formasi Star Pavilion. 1215 Baiklah, berhentilah berdebat. Berbarislah dengan benar. Naga merah melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, ya Tuhan, kami akan mendengarkanmu. Segera, para master Arrai berbaris rapi. Melihat pemandangan ini, rahang orang-orang di sekitarnya semakin ternganga. Apakah mereka masih ahli susunan? Mengapa mereka merasa lebih patuh dibandingkan para murid? Bukannya mereka tidak mengerti, tapi karena dunia berubah terlalu cepat. Naga merah menganggup puas dan melambaikan tangannya. Selanjutnya, saya akan memberi Anda tugas. Anda harus menyelesaikannya dengan baik. Jika aku puas, aku bisa mengajarimu satu atau dua hal. Benar-benar. Mendengar ini, para master Arrai sangat bersemangat. Ya Tuhan, jangan khawatir. Kami berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Baiklah, mari kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Perintah naga merah. Kamu, berdirilah ke arah gerbang api. Kamu, berdiri ke arah gerbang air. Kamu, berdiri ke arah gerbang bumi. Naga merah memberi perintah dengan cepat. Segera, para master Arrai berdiri di arah yang berbeda. Selanjutnya, gunakan teknik lima elemen terbalik untuk memecahkannya. Saya akan menggunakan formasi kembar yin yang untuk membantu Anda. Dengan itu, naga merah mengayunkan cakarnya dan membentuk susunan hitam dan putih. Pada saat berikutnya, para master Arrai bekerja sama untuk memecahkannya. Seiring berjalannya waktu, Ki di seluruh alam rahasia langit tersembunyi menjadi tegang. Ini karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Segera, Heavenly Nethebert akan menghancurkan formasi tujuh bintang biduk di luar dan memasuki Istana Pinus. Maka, itu akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Adapun apakah mereka bisa menghentikan Heavenly Nethebert, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Di Istana Pinus, ahli susunan dari Istana Ares dan keluarga Sen memimpin sekelompok orang untuk segera mempelajarinya. Namun, mereka tidak membuat kemajuan berarti. Di depan, sekelompok master formasi mengepung formasi yang sangat mendalam dan menghela nafas tanpa henti. Beberapa dari mereka bahkan mencabut rambutnya. Bagaimana, masih belum tahu? Duan Tianxing bertanya. Saat ini, dia masih tinggi dan tegap, tapi lengan bajunya yang kosong agak sepi. Ini adalah lengan yang terbakar dalam pertempuran dengan Lin Xuan. Meskipun dia masih memiliki pil emas abadi, dia tidak berani menggunakannya. Karena dia masih harus menghadapi Heavenly Nethebert, dia harus menyelamatkan nyawanya di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, lengan ini belum tumbuh. Namun, jelas bahwa Duan Tianxing sedang tidak berminat untuk memedulikan lengannya. Dia menatap lurus ke depan dan bertanya tentang formasi susunan. Master susunan dari Istana Ares menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bukannya kami tidak ingin merusaknya, tapi kami benar-benar tidak tahu. Susunan ini terlalu dalam. Ini adalah susunan kuno. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk memecahkannya. Tapi jangan khawatir, kami telah menemukan beberapa petunjuk. Kami akan bisa mengambil tindakan dalam beberapa hari. Oke, kamu harus cepat. Kamu harus menghancurkan formasi sebelum burung tenang surga masuk. Duan Tianxing berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, kami tidak akan bercanda dengan hidup kami. Namun, bisa atau tidaknya dipatahkan akan tergantung pada kehendak langit. Master susunan dari Istana Dewa Perang menghela nafas. Kemudian, dia berjalan maju dan melanjutkan penelitiannya. Berbeda dengan suasana suram di Deep Pine Hall, Star Pavilion di sisi lain sedang ramai. Di bawah pimpinan naga merah, sekelompok master susunan memulai perjalanan mereka untuk menghancurkan formasi susunan. Segera, mereka menghancurkan formasi susunan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Haha, ya Tuhan, kamu terlalu kuat. Anda bahkan dapat menghancurkan formasi susunan kuno ini. Benar, senior. Saya sangat menghormati Anda. Saya tidak menyangka teknik Anda begitu indah. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Saya merasa telah menyanyiakan tahun-tahun ini. Kelompok master Array sangat bersemangat. Mereka sama bersemangatnya dengan anak-anak. Di sisi lain, naga merah berkata dengan bangga, tidak buruk, tidak buruk. Kalian semua melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya kamu. Dengan perintah naga merah, Lin Suan dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Mereka diam-diam berkultivasi. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam Star Pavilion. Sudah tujuh hari sejak mereka mulai menghancurkan formasi susunan. Mereka juga telah menghancurkan lebih dari setengah formasi susunan di depan mereka. Setelah tiga hari berikutnya, formasi susunan di depan mereka akhirnya rusak. Hahaha, akhirnya rusak. Naga merah itu seperti monster tua, terus-menerus berteriak. Para master Array juga dengan bersemangat mengayunkan tinju mereka. Keterampilan yang saleh, sumbuk luar biasa. Astaga, aku benar-benar memecahkan formasi susunan kuno dengan tanganku sendiri. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pengalaman ini saja sudah cukup untuk saya banggakan selama sisa hidup saya. Para master Array terlalu bersemangat. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka akan menghancurkan formasi susunan kuno hanya dalam sepuluh hari. Ini jauh lebih baik dari perkiraan mereka. Karena rusak, ayo masuk. Lin Suan berdiri, matanya bersinar. Kemudian, kelompok itu dengan hati-hati berangkat ke depan. Di saat yang sama, ada juga kabar baik dari Deep Pine Hall. Semuanya, kita akhirnya menemukan cara untuk memecahkannya. Saya yakin selama kita bekerja sama, kita pasti bisa memecahkannya. Salah satu master Array meraung dengan penuh semangat. Itu tidak mudah. Mereka telah berpikir selama sepuluh hari dan rambut mereka memutih. Akhirnya mereka menemukan solusinya. Duan Tianxing dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka berkata dengan cemas, tidak peduli metode apa yang kami gunakan, kami harus menghancurkan formasi susunannya. Jika Anda memiliki permintaan apapun, beritahu kami. Kami pasti akan membantu Anda. Mereka terlalu bersemangat karena bagian dalam Deep Pine Hall tidak hanya memiliki ruang kendali formasi susunan, tetapi juga teknik budidaya rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah harta karun yang tiada tarahnya. Mereka tidak hanya dapat menikmatinya, tetapi mereka juga dapat membawanya kembali untuk dipelajari oleh murid-murid keluarga mereka dan memperkuat keluarga mereka. Huff, para idiot itu masih ingin menghancurkan Star Pavilion. Apa isinya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Deep Pine Hall? Itu benar. Ini adalah teknik budidaya rahasia yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuno. Jika saya bisa mempelajarinya, saya pasti bisa mengalahkan Lin Suan itu. Yan Feng mengertakkan gigi. Hingga saat ini, ia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Itu semua berkat Lin Suan. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan sosok itu, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh konyol bahwa mereka tidak tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah memasuki Star Pavilion. Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan ingin menangis. Di sisi lain, Lin Suan memimpin kelompok itu ke Star Pavilion. Harus dikatakan bahwa pavilion bintang memang ajaib. Setelah mereka masuk, mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada pavilion tersebut. Di bawah kaki mereka dan langit-langit semuanya berwarna biru. Seolah-olah tak terhitung banyaknya bintang yang bersinar di langit. Dinding di sekelilingnya sangat dalam dan ada bintang jatuh yang melintas dari waktu ke waktu. Seolah-olah mereka memasuki langit berbintang yang tak terbatas, bukannya gedung tinggi. Sungguh menakjubkan. Indah sekali. Ini seperti langit berbintang sungguhan. Sekelompok orang tercengang. Lin Suan juga terkejut. Dia belum pernah melihat pemandangan ajaib seperti ini sebelumnya, jadi dia melirik lagi. 1216. Pada saat berikutnya, jantungnya berdetak kencang seolah sambaran petir melintas di benaknya. Bintang-bintang ini sepertinya tidak biasa. Lin Suan memandang langit berbintang di sekitarnya dan sepertinya menyadari sesuatu. Kalian berdua, cobalah merasakannya. Mungkin kalian akan menemukan sesuatu. Lin Suan berkata kepada Murong King Cheng dan Zhao Sui. Keduanya percaya pada kata-kata Lin Suan dan mulai merasakan langit berbintang di sekitar mereka. Kamu tidak bilang, aku benar-benar tercerahkan. Kata Murong King Cheng sambil mengedipkan mata indahnya. Ya, saya juga merasakan kekuatan misterius. Zhao Sui mengangguk. Naga merah juga melihat sekeliling dan berkata, Nak, tempat ini sangat aneh. Sepertinya hanya ada ruang ini. Maksudmu tidak ada yang lain selain langit berbintang ini? Lin Suan bertanya. Ya, seluruh pavilion bintang dipenuhi dengan langit berbintang ini. Tidak ada yang lain. Jika kita ingin menemukan kunci rantai bintang, kita harus mulai dari langit berbintang ini. Misteri langit berbintang segera diketahui oleh semua orang. Kemudian, beberapa orang terkejut. Mereka senang karena ruang ini sangat misterius dan memiliki kekuatan misterius. Jika mereka mencoba merasakannya, mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Namun mereka khawatir karena akan sulit menemukan kunci rantai bintang di tempat misterius tersebut. Tapi apapun yang terjadi, mereka harus mencobanya. Oleh karena itu, banyak orang yang duduk bersila dan mencoba merasakan langit berbintang di sekitarnya. Bahkan banyak orang yang mencoba merasakan keberadaan kunci langit berbintang. Lin Suan juga melihat sekeliling dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat langit berbintang yang tak terbatas, hatinya dipenuhi emosi. Lambat laun, wawasannya semakin luas. Apalagi meteor yang melintas mengingatkannya pada teknik pedang meteor dari luar angkasa. Mungkinkah peta langit berbintang ini berisi semacam teknik seni bela diri? Jantung Lin Suan berdetak kencang karena dia menyadari bahwa meteor itu mirip dengan teknik pedangnya. Mereka begitu cepat dan melintas, cemerlang tapi pendek. Mungkin itu mungkin, Lin Suan terus mencari. Lambat laun, ia menemukan beberapa pola pada meteor tersebut, seolah-olah bintang-bintang itu bergerak pada jalur tertentu. Meteor-meteor itu sepertinya telah berubah menjadi pedang, terbang melintasi langit seperti hujan pedang. Secara bertahap, Lin Suan memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Bukan hanya dia, tapi Murong King Cheng dan Zhao Sui juga memasuki keadaan misterius. Bahkan naga merah pun menyeringai lebar. Semua orang sepertinya mendapatkan sesuatu dari langit berbintang. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan tiba-tiba terbangun dari pemahamannya, dan kejernihan kembali ke matanya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan aura tak terbatas keluar dari tubuhnya. Itu seperti lautan bintang, sangat dalam. Mengikuti gerakan Lin Suan, Murong King Cheng dan Zhao Sui juga membuka mata mereka. Sepertinya aku merasakan kekuatan misterius dari bintang-bintang. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan. Murong King Cheng bertanya. Mata bintang. Mata itu sepertinya mengandung kekuatan misterius. Mata Zhao Sui berbinar. Di sisi lain, Lin Suan melihat teknik pedang seluas lautan bintang. Ben Huang melihat formasi biduk. Naga merah juga ikut bergabung. Mendengar jawaban yang berbeda-beda ini, semua orang terdiam dan berpikir keras. Tampaknya langit berbintang lebih misterius dari yang kita duga. Hal ini memungkinkan kita melihat hal yang berbeda. Lagi pula, hal-hal ini sangat cocok untuk kita. Zhao Sui menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli kuno yang tiada taranya. Itu memang misterius. Murong King Cheng juga terkejut. Lin Suan sedikit khawatir karena sampai sekarang, dia belum menemukan jejak stelar chain ki. Apakah memang ada stelar chain ki di sini? Keraguan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Meski sudah memperoleh banyak manfaat, namun mereka masih belum menemukan kuncinya. Jika kamu ingin menemukan kuncinya, kamu harus meninggalkan langit berbintang ini. Saat ini, suara Zero terdengar. Tinggalkan langit berbintang ini. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Suan bingung. Itu tergantung pada pemahamanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Zero terdiam. Pencerahanku sendiri. Tinggalkan langit berbintang ini. Mendengar ini, Lin Suan berpikir keras. Langit berbintang ini berada di stelar tower. Tentu saja, meninggalkan stelar tower berarti meninggalkan langit berbintang. Namun, Zero jelas tidak bermaksud seperti itu. Terlebih lagi, tidak mungkin ada kunci di luar stelar tower. Dengan kata lain, jika mereka harus meninggalkan langit berbintang ini, mereka harus berada di stelar tower. Hanya dengan begitu mereka dapat menemukan kuncinya. Sepertinya ada ruang lain di stelar tower selain langit berbintang ini. Hanya saja mereka belum ditemukan. Setelah mengetahui hal ini, mata Lin Suan setajam pedang saat dia dengan cepat mengamati sekeliling. Namun, dia hanya melihat langit malam yang tak berbatas. Semuanya, aku tidak tahu apakah kalian punya cara untuk meninggalkan langit berbintang ini. Pada akhirnya, Lin Suan memberitahu semua orang tentang hal ini sehingga mereka dapat memikirkan cara bersama. Selanjutnya, semua orang mencoba meninggalkan langit berbintang ini. Beberapa orang berlari dengan liar ke satu arah, namun pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka masih berada di bawah langit berbintang. Seolah-olah langit berbintang tidak terbatas dan benar-benar merupakan alam semesta yang luas. Tidak, kita tidak boleh kehabisan sama sekali. Langit berbintang ini tidak bisa menjadi ruang yang mandiri, bukan? Jika memang begitu, siapa yang tahu seberapa besar ruangan ini? Aku baru terbang sebentar. Dengan kecepatanku, aku sudah bisa terbang keluar dari Istana Pinus. Namun, aku masih belum bisa terbang keluar dari langit berbintang ini. Mungkinkah ini langit berbintang yang sebenarnya? Semua orang sangat terkejut karena mereka tidak dapat memikirkan cara untuk meninggalkan langit berbintang ini. Tentu saja, ini selain meninggalkan Stellar Tower. Bahkan anggota klan Raja Generasi Tua pun mengerutkan kening. Mungkinkah ini juga sebuah arrai, mirip dengan arrai ilusi. Meskipun kita berlari dalam satu arah, di bawah pengaruh arrai, kita hanya berputar-putar. Seorang master formasi mengusulkan gagasan seperti itu. Itu mungkin, ini jelas merupakan susunan ilusi. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang mengangguk setuju karena hanya ini satu-satunya cara yang masuk akal. Namun, naga merah menggelengkan kepalanya. Ini bukan sebuah arrai karena saya tidak merasakan kekuatan dari sebuah arrai. Ini seharusnya menjadi keberadaan yang lebih misterius. Siapakah naga merah itu? Dia adalah seorang master arrai dan orang yang memimpin mereka ke sini. Oleh karena itu, mereka mempercayai perkataannya. Semua orang percaya padanya tanpa keraguan. Jika itu bukan sebuah arrai, lalu apa itu? Semua orang sangat bingung. Setelah itu, mereka tinggal di sini lagi selama tiga hari tiga malam untuk belajar dengan seksama. Namun, mereka tetap tidak menemukan apapun. Tak hanya itu, mereka juga menemui permasalahan baru. Oh tidak, kita tidak dapat menemukan jalan kembali. Sial, pintunya hilang. Apa? Pintunya hilang. Mendengar ini, semua orang panik. Mereka segera mencari tetapi menemukan bahwa pintu yang mereka lewati benar-benar hilang. 1217 Saat ini, pemandangan di sekitar mereka seperti langit berbintang sungguhan. Langit dan bumi dipenuhi bintang di segala penjuru. Itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Seolah-olah mereka benar-benar ada di alam semesta. Sial, apa kita benar-benar terjebak di sini? Seseorang meraung dengan marah. Dia tidak mau menyerah dan menyerang kehampaan. Namun serangan mereka seolah tenggelam ke laut dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Selanjutnya, mereka mencoba berbagai cara, tetapi tidak menemukan jalan kembali. Seolah-olah mereka benar-benar diasingkan ke dalam kehampaan alam semesta. Lambat laun, mereka sepertinya lupa waktu. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dari apa yang mereka ketahui, sepertinya satu bulan telah berlalu. Pada saat ini, Heavenly Net-A-Bird di luar sudah masuk. Namun, Stellar Pavilion tempat mereka berada tidak diserang sama sekali. Juga tidak ada gerakan. Oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Lambat laun, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, semua orang benar-benar tersesat di langit berbintang. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Mereka harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu, mereka berangkat ke satu arah. Kali ini, mereka tidak akan berhenti sampai mereka keluar. Namun, mereka sepertinya telah berjalan selama tiga tahun dan masih belum bisa melihat akhirnya. Hal ini membuat banyak orang putus asa. Banyak orang bahkan memiliki rambut putih dalam semalam. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan benar-benar mati di sini. Beberapa tetua dari keluarga Raja merasa khawatir karena mereka menemukan bahwa kekuatan spiritual dan vitalitas dalam tubuh mereka dengan cepat menghilang. Beberapa yang lebih tua bahkan mulai layu. Sekarang, semua orang sudah lama kehilangan semangat juangnya. Yang ada hanyalah keputus asaan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Lin Suan sepertinya terdiam. Dia telah berusaha mencari jalan keluar. Namun, dia telah mencoba semuanya dan tidak ada satupun yang berhasil. Untungnya, dia memiliki roh pedang naga di tubuhnya yang memungkinkan dia untuk tetap terjaga setiap saat. Oleh karena itu, ia tidak kehilangan semangat juangnya seperti orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka tidak bisa terus seperti ini. Lin Suan, Apakah kamu punya ide? Apakah kita benar-benar akan terjebak di sini sampai kita mati? Zhao Sui mengerutkan kening. Di sisi lain, wajah Murong King Cheng tegang dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Jangan khawatir, keadaan tidak seburuk yang kita kira. Meski sepertinya sudah bertahun-tahun berlalu, namun itu belum terlalu lama. Apa yang kamu temukan? Setelah mendengar kata-kata Lin Suan, Murong King Cheng bertanya dengan bingung. Meskipun darah dan ki para tetua itu telah layu dan menjadi sangat tua, pernahkah kalian semua memperhatikan bahwa kultivasi kita tidak meningkat banyak? Memang benar bahwa para tetua itu telah menua. Namun, kita semua cukup berbakat. Dalam keadaan normal, kita akan mencapai lapisan alam surgawi ke-8 atau ke-9 dalam 30 hingga 50 tahun. Tapi sekarang, tingkat kultivasi kita masih pada level yang sama. Bukankah itu aneh? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang langsung terbangun. Terutama Murong King Cheng dan Zhao Sui, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Itu benar, Lin Suan benar. Dengan bakat kita, saya khawatir kita sudah maju. Tapi sekarang, mereka tidak maju, yang berarti ada masalah dengan waktunya. Dan jika ada masalah dengan waktu, berarti apa yang mereka alami sebelumnya hanyalah ilusi. Ini bukan ilusi. Setidaknya, kondisi mental kita telah berubah, jelas Lin Suan. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mulai memahaminya lagi karena sepertinya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Di langit berbintang yang tak terbatas, di alam semesta yang luas, kehilangan diri sendiri. Mungkinkah ini ujian atas kemauan seseorang? Lin Suan menebak. Karena itu sangat mungkin terjadi. Setelah sekian lama, jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Melihat para prajurit di sekitarnya, itu terlihat jelas. Namun, dia tetap teguh dan tidak goyah, tapi dia tetap tidak keluar dari langit berbintang ini. Dengan kata lain, ini bukanlah pemeriksaan atas kemauan seseorang. Lalu ada apa? Lin Suan mengerutkan kening. Dia terus melihat sekeliling ke langit berbintang dan tenggelam dalam pikiran yang tak ada habisnya. Dia ingin bertanya pada Zero, tapi pada akhirnya dia menyerah. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri dalam hal ini. Namun, proses inilah yang membuat jantungnya berdebar kencang. Zero berada di ruang misterius di tubuhnya, dan ruang misterius di tubuhnya berada di Leontin berbentuk pedang. Ini sendiri merupakan sebuah keajaiban. Leontin berbentuk pedang seukuran jari sebenarnya berisi sebuah dunia. Ini bahkan lebih besar dari ruang yang dibuka oleh pembangkit tenaga listrik kuno itu. Sungguh menakjubkan. Bunga, dunia, semuanya memiliki semangat. Mata Lin Suan menjadi semakin cerah. Dia tampaknya telah memahami kuncinya. Langit berbintang yang luas tidak terbatas, dan alam semesta bahkan lebih tidak terbatas. Namun, kemungkinan besar itu hanyalah sehelai daun atau sekuntum bunga. Bahkan mungkin saja seluruh alam semesta terkandung dalam sebuah pavilion. Lin Suan juga memiliki dunia magis di tubuhnya. Dunia itu juga memiliki ruang tanpa batas. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman percaya diri. Aku adalah alam semesta, dan alam semesta adalah aku. Ini nyata dan juga ilusi. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengambil langkah maju. Langkah ini seolah melampaui ruang dan waktu, seolah-olah dia telah melangkah melewati keabadian. Pada saat berikutnya, cahaya muncul di sekitar Lin Suan. Pemandangannya bukan lagi langit berbintang yang luas, melainkan pavilion biasa. Kami keluar. Lin Suan sangat bersemangat. Dia mendongat dan menemukan bahwa itu adalah aula luas yang dapat menampung mereka semua. Semua orang berada di tengah aula. Tubuh mereka seperti patung, dan semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Di bawah kaki mereka, ada pola bintang besar. Orang-orang ini telah keluar tetapi tidak pernah keluar dari pola bintang. Apakah ini sebuah formasi? Lin Suan melihat ke depannya dan sangat terkejut. Tapi dengan sangat cepat, dia menyangkal pemikiran ini. Karena tidak terlihat seperti susunan, melainkan lebih terlihat seperti lukisan. Tidak mungkin, sebuah lukisan bisa menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Seolah-olah itu nyata, semua orang tersesat di dalamnya. Cara ini terlalu menakutkan. Lin Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Pembangkit tenaga listrik menakutkan macam apa yang bisa memiliki metode yang menantang surga. Begitu dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, hal terpenting sekarang adalah menemukan kunci rantai astral. Dia melihat sekeliling dan menemukan platform batu di depannya. Di platform batu, ada batu biru yang tampak seperti pecahan bintang sungguhan. Mungkinkah ini kunci rantai astral? Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia segera datang ke depan platform batu dan meraih batu biru di tangannya. Batu itu tidak memiliki tepi yang keras. Terasa hangat saat disentuh. Saat Lin Suan mengambil batu biru itu, orang-orang di aula di belakangnya berteriak. Sudah hilang. Bintang-bintang telah menghilang. Ya Tuhan, kita selamat. Terima kasih kepada Tuhan karena telah memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Sekelompok orang sangat bersemangat. Mereka merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Di mana Lin Suan? Murong kinceng mengerutkan kening. Dia tidak menemukan Lin Suan di sampingnya. 1218. Di sana, Zhao Sui mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Lalu, semua orang melihat ke depan dan menemukan bahwa Lin Suan memang ada di sana. Mungkinkah Lin Suan yang pertama keluar? Itu berarti Lin Suan menyelamatkan kita. Semua orang tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan para tetua dan senior tidak keluar, tapi Lin Suan berjalan keluar dari langit berbintang. Bagaimana dia melakukannya? Lin Suan hanya tersenyum mendengar pertanyaan ini dan menunjuk ke tanah di bawah kaki mereka. Ini adalah pola langit berbintang. Seru sesepuh keluarga Murong. Mungkinkah pola ini berupa Array? Segera, sekelompok Master Array mempelajarinya. Namun, mereka menemukan bahwa itu bukanlah susunan yang mereka ketahui. Mungkin itu adalah susunan tingkat yang lebih tinggi. Namun, naga merah menggelengkan kepalanya dengan panik. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Ini jelas bukan sebuah Array. Itu hanya sebuah gambar. Sial, siapa yang bisa memiliki metode yang menantang surga? Dia terlalu kaget karena dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apa? Itu sebuah gambar. Maksudmu kita ada di dalam foto itu? Semua orang kaget dan tidak percaya. Setelah mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut. Sebuah lukisan, hanya sebuah lukisan, telah menjebak mereka semua. Jika bukan karena linsuan, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Siapa itu? Bagaimana dia bisa memiliki cara yang begitu menakutkan? Para tetua istana raja terkejut. Bahkan seorang raja pun tidak akan memiliki metode seperti itu. Kelompok itu sangat terkejut. Mereka merasa tempat ini penuh misteri dan keanehan. Benar? Apakah kamu mendapatkan kunci sterri skychain? Murong kinceng memandang linsuan. Saya mendapatkannya. Linsuan membuka telapak tangannya dan memperlihatkan batu biru itu. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, meskipun mereka menghadapi beberapa situasi berbahaya, mereka telah mendapatkan kunci sterri skychain. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Heavenly Netehberg. Karena mereka telah mendapatkan kuncinya, semua orang meninggalkan Star Pavilion. Hal berikutnya yang perlu mereka lakukan adalah menunggu Heavenly Netehberg. Linsuan telah berhasil, tetapi situasi di Pavilion Changsong tidak optimis. Sejak terakhir kali, para master formasi itu terus menerus meneliti dan akhirnya menemukan cara, jadi mereka buru-buru mengambil tindakan. Namun, formasi pertahanannya bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, mereka hanya berhasil menembus sebagian kecil saja. Jika mereka ingin benar-benar menerobosnya, kemungkinan akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Setengah bulan kemudian, Heavenly Netehberg akan menghancurkan formasi Bintang 7 Biduk dan memasuki Istana Pinus. Karena itu, tidak mungkin mereka menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Untuk sesaat, wajah semua orang muram. Ini tidak akan berhasil. Kami tidak memiliki cukup tenaga. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan dapat menghancurkan formasi. Kenapa kita tidak mencari keluarga muram dan orang-orang dari Mary Woods? Menurutku kita hanya bisa menghancurkan formasi dengan cepat jika kita bekerja sama. Duan Tianxing mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Baiklah, mari kita diskusikan dengan mereka. Dengan sangat cepat, beberapa seniman bela diri berlari menuju Star Pavilion. Tim kecil ini dipimpin oleh seorang Array Grandmaster dan tiga yang mulia surga ketujuh. Kecepatan mereka sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di dekat Star Pavilion. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Ini karena mereka mengira pihak lain juga sama seperti mereka, tidak mampu menghancurkan formasi. Namun, tampaknya situasinya sedikit berubah. Ini karena orang-orang itu sedang duduk bersila di tanah, berkultivasi dalam diam. Namun, tidak ada ekspresi cemas di wajah mereka. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Seseorang harus tahu bahwa mereka menjadi gila di sana, tetapi tidak ada pergerakan dari sisi ini. Itu sangat aneh. Siapa yang menyelinap? Keluar dari sini. Saat master formasi dari Istana Ares sedang mengamati, tetua dari keluarga Murong tiba-tiba membuka matanya dan mendengus dingin. Jangan gelisah. Ini kami. Master formasi dari Istana Ares keluar bersama tiga seniman bela diri. Dia tidak ingin disalahpahami dan diserang oleh orang-orang itu. Itu kamu. Banyak orang yang hadir mengenali master formasi. Di antara mereka, tetua dari keluarga Murong mengerutkan kening. Bukankah kalian mencoba menghancurkan formasi di Pavilion Pinus? Kenapa kalian ada di sini? Sejujurnya, formasi itu terlalu sulit untuk dipatahkan. Orang-orang kami sudah familiar dengannya, tapi mereka tidak bisa mematahkannya dalam waktu singkat. Jadi, menurutku kita harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Dengan cara ini, kita pasti bisa menghancurkan formasi sebelum Skynet Tehbert datang. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Aku tahu kamu tidak bisa memecahkannya, tapi apa hubungannya denganku? Master formasi dari keluarga Murong berkata dengan dingin. Kalian yang bersikeras untuk berpisah. Sekarang kalian ingin bergabung. Apakah menurutmu Istana Ares bisa mengendalikan semua orang? Bukan hanya keluarga Murong, bahkan tetua dari Mary Woods pun tidak senang. Kami semua dari House of Kings. Mengapa Istana Ares harus memutuskan apakah akan bergabung atau berpisah? Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi sekarang bukan waktunya untuk setia. Jika kita tidak bisa menghancurkan formasi, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak membutuhkanmu untuk peduli dengan bisnis kami. Tetua dari keluarga Murong dengan dingin menolak. Yang lain juga mencibir, seolah tidak peduli dengan ancaman yang akan datang. Kalian adalah sekelompok idiot. Apakah kamu tidak tahu bahaya apa yang kamu hadapi? Melihat orang-orang itu tidak bergerak, Master formasi dari Istana Ares sangat marah. Heh, karena kalian tidak mau bekerja sama, maka jangan salahkan kami. Saat kami merusak formasi, jangan datang memohon kepada kami. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dan pergi dengan wajah Muram. Melihat pihak lain pergi, para prajurit dari keluarga Murong dan Mary Woods mencibir. Mereka tidak peduli dengan ancaman pihak lain. Bagaimanapun, mereka telah menghancurkan formasi dan mendapatkan stelarki. Ketika saatnya tiba, belum pasti siapa yang akan mengemis kepada siapa. Namun, para tetua khawatir. Lin Gongzi, apakah kita benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan mereka? Mendengar itu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Lebih baik kita tidak membuka pavilion pinus. Kalau tidak, jika kita menghancurkan ruang kendali formasi, kita akan mendapat masalah. Ketika saatnya tiba, burung meter surgawi akan datang lebih awal. Dalam waktu sesingkat itu, kita tidak akan bisa mengendalikan stelar bis. Maka kita benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Mendengar itu, para tetua lainnya mengangguk. Memang formasi itu sangat penting. Mereka tidak dapat menghancurkannya. Jika itu masalahnya, maka kami tidak akan membantu. Kami akan tetap di sini dan menonton. Tapi saya harap stelar ki benar-benar dapat menahan heavenly netehber. Jangan khawatir, masih ada waktu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengontrol stelar ki. Kata Lin Suan. 1219. Juga, kita tidak akan melawan burung tenang surga secara langsung. Kita hanya perlu menahannya. Lagi pula, tidak akan lama lagi kita akan diangkut keluar. Selama kita bisa bertahan sebentar, kita bisa pergi dengan selamat. Hari keberangkatan mereka kira-kira bersamaan dengan kedatangan burung tenang surga, yaitu 3 hingga 5 hari kemudian. Selama mereka bisa bertahan selama beberapa hari, mereka akan dipindahkan. Di sisi lain, Master Arrai dari Istana Dewa Perang dengan marah kembali ke pavilion Changsong. Dia memberi tahu mereka apa yang telah terjadi, yang segera menyebabkan orang-orang menjadi tidak puas. Apa, maksudmu keluarga murung tidak mau bekerja sama? Sialan, para idiot itu. Mereka tidak ingin hidup lagi. Huff, kami tidak membutuhkannya. Kami akan menghancurkannya sendiri. Selama kita memecahkan susunannya, mereka pasti akan berlutut dan memohon pada kita. Ekspresi Istana Dewa Perang sangat ganas. Kemudian, mereka mengumpulkan semua orang untuk memecahkan susunannya. Mereka semua mulai bertindak. Mereka tidak berani menahan diri lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari kedatangan burung tenang surga telah tiba. Pavilion Changsong telah sibuk selama setengah bulan, tetapi mereka masih tidak dapat memecahkan susunannya. Sekarang, mereka seperti terong beku. Masing-masing dari mereka duduk di tanah dengan wajah putus asa. Pagoda bintang. Lin Suan membuka matanya dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Dia tahu bahwa mereka akan segera menghadapi Heaven Sereneber. Ini adalah masalah hidup dan mati. Jika mereka bisa bertahan, maka mereka bisa pergi dengan selamat. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini. Untungnya, mereka tidak sepenuhnya tidak siap. Setidaknya dia masih memiliki stelarki di tangannya, dan setelah setengah bulan melakukan penelitian, dia sudah bisa mengendalikannya. Tak hanya itu, ia juga memiliki pedang changsong. Ini adalah sesuatu yang diwaspadai oleh Heaven Sereneber. Kalau dipikir-pikir, keduanya bisa menahan burung tenang surga. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia masih bisa mengendalikan 10 ribu binatang ding. Ini adalah kartu truth terbesarnya. Bagaimanapun, 10 ribu binatang ding adalah artefak kelas bumi yang lengkap. Itu juga memiliki efek penekan khusus pada monster. Meskipun dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari 10 ribu binatang ding dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa menggunakannya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, tujuan Lin Suan bukan hanya untuk menahan Heavenly Netehber. Dia juga menginginkan esensi darah dan api hitamnya. Langit cerah dan tidak berawan. Namun, tiba-tiba suasana menjadi suram. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup, mengeluarkan suara setan. Tiba-tiba, semua orang merasakan aura yang menindas. Seolah-olah iblis yang tiada taranya telah muncul. Aura itu membuat mereka putus asa. Bang-bang-bang. Setelah itu, sebuah suara yang dalam terdengar. Kemudian, seluruh istana pinus berguncang hebat seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Segera setelah itu, suara rendah terdengar di telinga semua orang. Cacing rendahan, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Mendengar suara ini, banyak seniman bela diri di Pine Pavilion mulai gemetar. Ini karena mereka belum menyelesaikan misinya. Di sisi star pavilion, Lin Suan dan yang lainnya menahan nafas. Mereka telah memperoleh kunci bintang, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan dengan patuh menyerahkannya kepada burung Neter Surgawi. Namun, jika mereka tidak menyerahkannya kepada Heavenly Netehbert, dia pasti akan marah. Oleh karena itu, semua orang sangat gugup. Bang! Gunung di depan mereka runtuh dan arrai biduk akhirnya mereduk. Retakan besar telah dirobek oleh Heavenly Netehbert. Kemudian, tubuh besar burung Neter Surgawi menabrak susunan bintang biduk dan muncul di hadapan semua orang. Mengaum! Raungan mengerikan bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Seolah-olah seluruh wilayah rahasia akan dijungkir balikan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang hitam yang menghantam ke segala arah. Yang menyertainya adalah aura yang sangat panas. Aura dari Heavenly Netehbert saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa bernafas. Eh, seseorang benar-benar mendapatkan kunci bintang. Heavenly Netehbert mengungkapkan ekspresi terkejut. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Kamu tidak mengecewakanku. Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh istana Pinus. Apa? Mereka mendapatkan kunci bintang. Bagaimana mungkin? Apakah mereka merusak susunan kuno? Mendengar kata-kata Heavenly Netehbert, orang-orang dari istana Dewa Perang tercengang. Awalnya, mereka mengira keluarga murong sama dengan mereka dan tidak merusak susunannya. Itu sebabnya mereka menyerah dan menolak bekerja sama dengan mereka. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah total. Pihak lain tidak menyerah, mereka jelas percaya diri. Karena mereka telah merusak susunannya, mereka tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Heavenly Netehbert kepada mereka. Sekarang, merekalah yang berada dalam bahaya. Tidak, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Ayo pergi dan bertemu dengan orang-orang itu. Sekelompok orang ketakutan, mereka tahu bahwa Star Ki adalah harapan terakhir mereka. Pada saat berikutnya, semua penggarap dari pavilion Changsong berlari sekuat tenaga menuju pavilion bintang. Burung Neter Surgawi tidak peduli dengan para kultifator ini. Dia menatap orang-orang dari Star Pavilion, tapi dia sebenarnya menatap Lin Suan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kunci rantai bintang ada di tangan Lin Suan. Jadi itu kamu, pantas saja aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Kamu adalah ikan yang lolos dari jaring. Burung Neter Surgawi memang terkejut. Ini karena dia telah menanam tanda api hitam di tubuh semua orang. Selama seseorang memiliki Star Ki, dia akan dapat merasakannya. Namun, ada dua pengecualian. Mereka adalah Lin Suan dan Zhao Sui. Mereka tidak memiliki tanda api hitam pada mereka. Jadi bahkan jika Lin Suan memiliki kunci bintang, burung Neter Surgawi tidak akan tahu. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu telah mengejutkanku. Pertama, kamu bisa memasuki aray biduk. Sekarang, kamu telah mendapatkan kunci rantai bintang. Kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku. Sekarang, berikan aku kunci bintang dan aku bisa mengampuni nyawamu. Suara nyaring Heavenly Neter berterdengar. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu ingin kuncinya. Tentu, tapi kamu harus melepaskannya dulu. Lin Suan menunjuk ke arah para penggarap di sekitarnya. Tiba-tiba, para penggarap di sekitarnya terkejut. Mereka memandang Lin Suan dengan mata penuh rasa terima kasih. Ini karena mereka tidak menyangka Lin Suan akan membiarkan mereka pergi dulu. Ini untuk melindungi mereka. Huff, cacing rendahan. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Mendengar kata-kata Lin Suan, Heavenly Neter tidak senang. Siapa dia? Dia adalah binatang iblis kuno. Bahkan seorang raja pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, seekor cacing rendahan berani bernegosiasi dengannya. Ini hanya mendekati kematian. Apakah kamu percaya jika kamu memprovokasiku? Aku bisa membunuh kalian semua dengan satu telapak tangan. Suara Heavenly Neter berterdengar dingin saat dia menatap Lin Suan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dengan patu berikan aku kunci bintang. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Mendengar kata-kata burung Neter surgawi, jantung para penggarap di sekitarnya berdebar kencang. Mereka sangat gugup. 1220 Ekspresi Lin Suan berubah serius ketika dia mendengar tentang bahaya Heavenly Neterberg. Namun, pada saat ini, teriakan marah datang dari belakang. Lin Suan, cepat berikan stelarki kepada Heavenly Neterberg. Benar, untuk apa kamu ragu-ragu? Apakah kamu ingin kami terbunuh? Bocah sialan, cepat serahkan stelarki. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Para seniman bela diri dari istana Ares dan istana burung ilahi semuanya berteriak. Pada saat hidup dan mati ini, mereka tidak peduli. Belum lagi Lin Suan adalah prajurit terhormat tingkat delapan, bahkan jika Lin Suan adalah seorang raja, mereka masih harus membuatnya menyerahkan stelarki. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menahan kemarahan Heavenly Neterberg. Mendengar kata-kata ini, para seniman bela diri dari keluarga murung dan Mary Forest semuanya marah. Orang-orang dari istana Ares terlalu hina. Mereka bahkan tidak mendapatkan stelarki. Apa hak mereka untuk memarahi Lin Suan? Huff, kamu tidak mengerti. Apa hakmu untuk mengkritik kami? Itu benar, Lin Suan memimpin kami untuk mendapatkan stelarki. Apa yang kami lakukan terserah Lin Suan? Anda tidak punya hak untuk menanyai kami. Wajah Lin Suan juga suram. Dia menatap orang-orang dari istana Ares dan mencibir. Aku ingin melepaskanmu, tapi kamu sangat tercelah. Kamu berani mengancamku saat ini. Sepertinya aku terlalu lembut sebelumnya. Mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang dari istana Ares merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Nak, aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Jika kamu membuat kami marah, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sekelompok idiot, kamu masih berani mengancamku saat ini. Sepertinya kamu tidak tahu cara menulis kata, kematian. Lin Suan memandang mereka dan tersenyum dingin. Mendengar kata-kata Lin Suan, para seniman bela diri dari istana Ares merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka punya firasat buruk seolah-olah sesuatu akan terjadi. Benar saja, di saat berikutnya, Lin Suan menunjuk ke keluarga Murong lagi dan berkata dengan suara yang dalam. Biarkan orang-orang ini pergi, dan aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu stelarki. Adapun orang-orang itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan mereka. Dia melirik orang-orang dari istana Dewa Perang. Kata-kata Lin Suan menyebabkan ekspresi orang-orang dari istana Dewa Perang berubah drastis. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut. Jika burung tenang langit benar-benar menyetujui permintaan Lin Suan, maka mereka akan mendapat masalah besar. Untuk sesaat, wajah semua orang pucat dan putus asa. Namun, mereka menaruh harapan mereka pada burung Neter Surgawi karena di mata mereka, itu adalah binatang purba yang tiada taranya. Bagaimana hal itu bisa berkompromi? Benar saja, Heavenly Neter Bert mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Manusia bodoh, kamu berani memprovokasi saya. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari memprovokasi saya. Dia mengayunkan cakar hitam besarnya ke Lin Suan. Seketika, seluruh ruangan retak. Saat cakar besar hendak mengenai Lin Suan, Lin Suan masih tidak menghindar. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan batu biru. Kemudian, dia memasukkan suatu teknik ke dalamnya. Seketika batu biru itu bersinar terang dan membentuk energi mistis. Pada saat berikutnya, Stellar Chains di tubuh Sky Serene Bert bergetar saat mereka dengan cepat melingkari Ye Siwen seperti naga. Suara benturan logam terdengar terus-menerus, disusul dengan teriakan terkejut dari burung tenang langit. Sial, kamu sebenarnya bisa mengendalikan Stellar Ki. Bagaimana mungkin? Burung tenang langit merasa sangat terkejut. Cakar hitam besarnya berhenti di udara dan tidak jatuh. Itu terlalu mengejutkan. Ia tidak menyangka bahwa manusia lemah yang bahkan belum mencapai alam raja dapat mengendalikan Stellar Ki. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lin Suan tidak menjawab. Dia memegang Stellar Ki dan berkata lagi, Sekarang, saya punya hak untuk bernegosiasi dengan Anda. Burung tenang langit tetap diam seolah sedang berpikir keras. Namun, suasana di seluruh ruangan menjadi semakin tegang. Murong King Cheng dan yang lainnya sangat gugup. Adegan sebelumnya hampir membuat mereka takut setengah mati. Itu terlalu berbahaya. Jika Lin Suan tidak mengendalikan Skyser Renébert, maka mustahil baginya untuk selamat dari serangan itu. Untungnya, dia membuat taruhan yang tepat. Namun, dia tidak tahu apakah burung tenang langit akan menyetujui persyaratannya. Waktu sepertinya telah berhenti. Meski sangat singkat, semua orang merasa seolah ribuan tahun telah berlalu. Akhirnya, burung tenang langit pun bergerak. Ia berkata dengan suara yang dalam, baiklah, saya menyetujui persyaratan Anda. Anda semua boleh pergi sekarang. Kata-kata ini menyebabkan para penggarap dari keluarga Murong dan hutan Meri menghela nafas lega. Itu terlalu mengasihkan. Mereka benar-benar telah melewati gerbang neraka. Untungnya, mereka akhirnya terselamatkan. Lin Suan, bagaimana denganmu? Murong King Cheng sangat khawatir. Bagaimanapun, Lin Suan tidak bisa pergi sama sekali. Namun, jika dia menghadapi Skyser Renébert sendirian, konsekuensinya tidak terbayangkan. King Cheng, percayalah padaku. Aku bisa mengatasinya. Lin Suan tersenyum pada Murong King Cheng. Kemudian, dia menoleh ke arah Zhao Sui dan berkata, kamu juga harus pergi bersama mereka. Tidak, aku ingin tinggal dan membantumu. Zhao Sui menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus pergi. Tidak ada gunanya bagimu untuk tetap di sini. Burung tenang langit bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Zhao Sui ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Lin Suan. Jangan khawatir, saya yakin. Baiklah, kalau begitu kamu harus kembali hidup-hidup. Zhao Sui mengangguk. Lin Suan, kamu harus berhati-hati. Murong King Cheng juga enggan pergi. Namun, dia tahu ini adalah masalah serius. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu. Kemudian, dia memimpin semua orang dan segera meninggalkan Istana Pinus. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Ares terkejut saat melihat Murong King Cheng dan yang lainnya pergi. Mereka tidak menyangka bahwa burung tenang langit akan berkompromi. Sesaat kemudian, harapan untuk melarikan diri melonjak di hati mereka. Mereka juga ingin meninggalkan tempat ini. Namun, pedangki yang mengejutkan, seperti sungai yang panjang, menghentikan mereka secara paksa. Sialan, itu bocah Lin Suan. Beraninya dia menghalangi jalan kita. Dia pasti lelah hidup. Sekelompok orang meraung marah. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi. Pada saat itu, mereka tidak akan mampu bertarung melawan Skyseren Ebert. Hanya ada satu hasil yang menunggu mereka. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Lin Suan memandang mereka dan mencibir. Berat, kamu mendekati kematian. Duan Tianxing sangat marah. Ekspresinya sangat ganas. Jika kami tidak pergi, meskipun kamu berhasil melarikan diri, apakah menurutmu Istana Ares akan melepaskanmu? Biarkan aku pergi. Lin Suan mendengus. Apakah kamu pikir kamu akan melepaskanku jika kamu pergi? Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa alasan. Apa yang kamu inginkan? Duan Tianxing bertanya dengan cemas. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sederhana saja. Bayar nyawamu. Serahkan semua yang kamu peroleh di Istana Pinus dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu bisa tetap di sini dan menghadapinya bersamaku. Terima kasih telah menonton! Jika apakah kamu inginkanmu? atau menitui. Apakah kamu inginkanmu? T scroll dan git-'92-